Game Survival Open World buatkan Kenseng yang baru bakal muncul, namanya Dao Ngoe Kenging, yang kemarin ku sempat rilis Close Beta di Cina, mulai 16 September yang lalu. Informasi ini dari developer Lightspeed and Quantum Scoobios. Game ini akan mengakhirkan dunia yang hidup dengan detail dan sistem yang realistis, ucak sang developer Kenseng. Sepintas, tidak ada sesuatu yang sangat baru. Terlihat seperti simulator survival zombie biasanya. Namun, game ini punya detail yang lebih halus dan mengesankan, karena ya sudah pasti mereka akan menggunakan Unreal Engine 4 pada game mereka. Mungkin di benak kalian pasti berpikir, Close Beta Case kan tanggal 16 September sudah berlangsung, lalu keberulisannya akan dimumumkan tanggal berapa? Well, banyak sekali yang menganyakan hal tersebut, mulai dari komunikas Facebook, Telegram, bahkan di kolom komentar video pun ada yang menganyakan hal yang sama. Ya, kemarin kepatnya pada komunikas WeChat Dao Ngoe Kenging, banyak sekali orang yang membicarakan, kapan si game Dao Ngoe Kenging akan segera dirilis. Ada yang berasumsi game ini akan dirilis pada akhir bulan Oktober. Bahkan ada yang mengakakan game ini akan segera dirilis untuk versi Cina pada bulan Desember atau Januari. Nah, dari siku muncul pendapat yang beragam mengenai perilisan game ini. Ada salah seorang moderator yang mengakakan, BKTest kali ini adalah season pertama. Sedangkan untuk season keduanya nanti akan diadakan public test lagi. Tapi ya, dari semua jawaban yang telah dipaparkan, sudah pasti belum ada info yang jelas mengenai perilisan dari game ini. Nah, sekarang untuk lebih memperjelasnya lagi, gue akan mengampilkan sebuah gambar berupa buckle pass yang gue ambil dari close BKTest kali ini. Terlihat di bagian atas buckle pass tersebut, ada sebuah kekerangan. Season pertama akan dimulai September 2020, dan akan berakhir November 2020. Dari sikula, banyak orang yang berasungsi bahwasannya untuk public BKTest selanjutnya akan diadakan sekitar bulan November. Tapi ya, semuanya kembali lagi kepada developer GXN, karena iya hanya saku-sakunya yang tahu kapan perilisan resminya secara paski. Karena disini gue juga tidak bisa memprediksi secara paski apakah gaming ini akan dirilis secara cepat atau tidak. Dan mungkin sekikudu aja video Kika kali ini. Kalau kalian mau berkanya soal seputar copy kali ini, gue bisa jadi kolom komentar. Dan kalau kalian suka dengan konten kali ini, bisa klik like, si ada subscribe, mengkumpul info game, mengarik lainnya. Gue Broya yang as, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!